Berdasarkan jadwal, proses pemungutan suara atau pencoblosan seharusnya berlangsung sejak jam 7 pagi. Namun terdapat dua TPS di kota Pangkal Pinang yang mengalami pemunduran waktu dari yang seharusnya. Bahkan waktu pencoblosan di TPS tersebut molor 1,5 hingga 2 jam lebih. Hal ini mendapat perhatian khusus dari pihak Badan Pengawas Pemilu baik tingkat kota maupun provinsi Kepulauan Bangka Blitung. Ketua Bawaslu Provinsi Bangka Blitung, Osikan mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan awal yang baru diterimanya tersebut dengan cara melakukan penelusuran bersama Panwas Cam di lokasi bersangkutan. Memang jam 7 memang harus buka. Nanti kami tindak lanjutin sebagai informasi awal, kami telusuri ke TPS tersebut. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun tim TVRI di lokasi, salah satu TPS di Kota Pangkal Pinang mengalami keterlambatan proses pemungutan surat suara dikarenakan adanya hambatan teknis, yakni ketua KPPS di lokasi tersebut sedang berhalangan hadir lantaran sakit. Dari Kota Pangkal Pinang, Eji TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih telah menonton!